Peralih keberitaan selanjutnya, pemerintah BLK Kudus akan membuka pelatihan kerja bagi masyarakat Kudus. Saat ini, usai turunnya anggaran pelatihan kerja dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp600 juta. BLK Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kooperasi dan UMKM Kudus akan membuka pelatihan kerja untuk masyarakat Kudus. Menyusul tersedianya anggaran biaya pelatihan sebesar Rp600 juta yang bersumber dari APBN pusat. Kepala UPT DPLK Anggunu Groho mengungkapkan, anggaran yang bersumber dari Kementerian Pusat nantinya untuk mendukung pelaksanaan sembilan bidang paket pelatihan, diantaranya otomotif motor dan mobil, desain grafis, operator komputer, menjahit bagian anak dan dewasa, pembuatan roti dan kue, teknik akutansi, teknik kendaraan ringan, serta teknik pengelasan. Sembilan pelatihan itu akan dilakukan pada Februari mendatang, dengan pembukaan pendaftaran direncanakan pada akhir bulan ini. Nantinya pendaftaran maupun seleksi peserta akan dilakukan secara daring, sementara pelatihan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Sembilan paket pelatihan nanti akan kita raksanakan di awal tahun ini, karena DIPA petunjuk operasional kegiatannya sudah turun, mungkin kita rencanakan di akhir Januari nanti akan kita mulai mendatang. Untuk anggaran dari APBN ini, berapa pak besarannya pak yang digunakan pelatihan? Besaran anggarannya 600 juta, jadi 600 juta untuk sembilan paket pelatihan. Nanti pengetatan di protokol kesehatan, karena maksimal kita dalam satu pelatu hanya 16, jadi harapannya ya tidak begitu mengkhawatirkan terkait dengan masa panggung. Anggun menambahkan, dengan pelatihan tersebut diharapkan peserta dapat memiliki kealian yang berguna untuk melamar pekerjaan maupun untuk membuka usaha sendiri, sehingga angka pengangguran semakin berkurang. Sukron Hamdhani, Simpang 5TV, melaporkan.